Hai semua, kali ini saya bikin chili oil yang disajikan dengan shomai dan dengan topping mayonnaise Ini dia asalnya kayak gini, ini enak banget Cara bikinnya kayak biasa, ini gampang aja Pertama masukkan 130 ml minyak, saya pakai minyak jagung Kemudian masukkan 4 butir bawang merah dengan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu tambahkan juga bumbu-bumbunya, ini ada sekitar 3 per 4 sendok teh gula Kemudian setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur Ini harus dimasukkan di awal supaya menyatu dengan sempurna rasanya Kalau di akhir nanti nggak bisa nyampur gitu gula, garam, dan bumbu yang lainnya Kemudian ini dimasak sampai warnanya kecoklatan Moms bisa juga menambahkan jahe Kalau suka, saya lagi nggak punya Nah setelah warnanya kecoklatan, kecilkan api Kemudian masukkan 15 gram cabai bubuk yang dicampur dengan 15 gram chili flakes Lalu ini masukkan sekitar 1 sendok teh kecap asin dan 1,5 sendok teh minyak wijen Diaduk, matikan api, kemudian aduk terus Kemudian angkat dari kompor Ini jangan pakai api besar nanti kegosongan ya Lalu dipindahkan ke dalam wadah Nah untuk siomainya, saya pakai siomai yang sudah tinggal makan aja Ini ada andi siomai yang merupakan cemilan praktis terbuat dari daging ayam asli Bisa digoreng atau dikukus, memiliki kulit cerah Tetap lembut bila dikukus dan crispy bila digoreng Serta sudah bersertifikat halal MUI Nah pertama kita akan keluarkan dulu siomai dari kemasannya Kita lihat ini emang bentuknya kecil-kecil Makanya saya senang menyajikannya di mangkuk itu Jadi, apa Kayak udah dipotong-potong Bila emang bentuknya kecil Nah selanjutnya ini dikukus Saya mengukusnya kira-kira 10-12 menit Di dandang yang sudah dipanaskan ya Lalu ditutup Nah kalau misalkan mau digoreng juga bisa Kalau misalkan suka yang crispy gitu Selanjutnya ini dikeluarkan dari kukusan Lalu dipindahkan ke mangkuk Atau bisa juga dipiring gitu Cuma saya lebih senang menyajikannya seperti ini Ini tinggal disiram aja pakai Chili oil yang tadi kita buat Boleh 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan terserah Sesuai selera Nah jangan lupa pakai mayonnaise-nya Ini bikin rasanya jadi lebih enak banget Lalu di atasnya dikasih topping Ini ada daun parsley Atau bisa juga pakai seledri atau daun bawang Atau bisa juga pakai taburan wijen sangrai Nah ini enak banget Tinggal diaduk kayak gini Ini siap untuk disajikan Nah moms Andi siomai Bisa dibeli melalui Shopee Atau langsung cek di bionya Sorin Maharasa Gambang kan bikin ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba